Hantu wanita berambut putih jilid enam. Anak muda itu terluka parah, ia pun sangat lelah. Begitu ia roboh dari kudanya, tak dapat ia merayap bangun, maka pengteng membantu ia berdiri. Sebenarnya kau siapa tanya pengteng. Hi, nona cilik, kau banyak omong kata anak muda itu. Jikalau kau suka tolong aku, lekas panggil Tiat Huwiliong. Keluar. Jikalau tidak, tolong kau hunus goloku dan serahkan itu padaku. Pengteng heran atas sikap orang itu. Sebetulnya masih hendak ia bertanya pula, akan tetapi melihat lukanya orang itu, ia merasa kasihan. Waktu itu di luar kampung terdengar pula suara kelenengan kuda, tapi masih samar-samar. Sudah tidak keburu teriak si anak muda. Mari goloku buat apa golokmu tanya si nona, yang menjadi. Bertambah heran. Biar mesti mati, tak sedih aku jatuh dalam tangan orang jahat sahut si anak muda. Orang ini polos, pikir pengteng. Dia lebih suka terbinasa daripada terhina, dia bukannya orang jahat. Maka ia lantas berkata, baiklah, akan aku tolong padamu. Suara kuda mendatangi terdengar semakin tegas. Tidak tunggu lagi, pengteng peluk anak muda itu, lalu diangkat dan diletakkan di tepi jalan di mana terdapat tumpukan jerami gandum, hingga tubuh orang itu tak terlihat. Seumurnya belum pernah nona kek ini melanggar tubuh orang lelaki sebagai kali ini. Juga tubuh pemuda itu berat sekali, hingga ia mesti pakai tenaga besar dan menahan panas. Baru ia berlega hati setelah orang itu dapat disembunyikan. Justeru itu pengejar si anak muda telah sampai di mulut kampung. Pengteng cerdik sekali, ia tahu bagaimana ia harus berbuat. Ia lantas buka baju luarnya, yang terkena darahnya si anak muda ia masukkan itu ke dalam tumpukan rumput, lalu ia ambil lumpur untuk digosokkan pada kedua tangannya hingga darah di tangannya itu menjadi kotor. Ia pun usap mukanya dengan segera tibalah si pengejar, yang terdiri dari lima penunggang kuda, semua berpakaian sebagai hamba negeri. Eh, nona kecil tegur seorang di antaranya, yang rupanya menjadi kepala adakah kau melihat satu anak muda dengan tubuh terluka? Dia menunggang kuda dan barusan kabur ke arah sini. Aku melihatnya, sahup pengteng. Dia kabur ke depan sana sambil menunjuk ke arah Tiat Keochung. Kudanya si anak muda telah terluka oleh panah, selagi binatang itu kabur, darah menetes di sepanjang jalan, maka itu, kelima orang itu dapat melihat tanda-tanda darah di tanah. Mereka itu mengawasi ke arah kampung. Eh, apakah itu Tiat Keochung? Tanya satu di antaranya suaranya seperti heran atau kaget. Benar, jawab pengteng. Anak muda tadi telah masuk ke dalam Tiat Keochung. Kelima penunggang kuda itu lompat turun dari kudanya masing-masing, mereka berkumpul sambil berbisik-bisik. Teranglah mereka sedang asik berdamai. Tiat Huiliong aneh perangainya, terhadapnya tak dapat kita bicara keras, kata yang satu. Mustahil kita berlima tidak sanggup melawan dia kata orang yang kedua. Baiklah kita gunakan adat sopan santun dulu, kalau kita tak berdaya, baru kita gunakan kekerasan. Kita mesti minta si anak muda. Orang yang ketiga menggelengkan kepalanya, tandanya ia tak setuju. Pengteng berdiri tetap di tempatnya, ia awasi mereka itu. Sebaliknya, kelima orang itu sering-sering berpaling kepadanya. Tiba-tiba satu orang maju dua tindak, mendekati si nona. Hi, kau siapa mendadak dia tanya, sambil tertawa. Aku adalah anaknya seorang tani, jawab pengteng. Aku biasa keluar dari rumah pagi-pagi untuk mencari rumput. Bukankah kamu dari Tiat Keochung? Tanya orang itu pula. Bukan. Aku adalah dari kampung sana. Sejak tinggal di Tiat Keochung, pengteng tidak suka lagi berhias atau memakai pupur dan yan chie seperti masih di istana, malah pakaiannya pun seperu orang desa, maka setelah sekarang parasnya yang cantik kotor dengan lumpur, tidak nanti ada orang yang menyangka bahwa belum lama berselang ia adalah satu nona agung mirip dengan putri raja. Akan tetapi penunggang kuda itu bermata lihai, terang ia seorang kangowi yang berpengalaman. Ia awasi si nona, lantas ia tertawa berkah-kahkan. Kita sudah merantau ke selatan dan utara, hampir saja kita dikelabui bocah ini katanya sambil tertawa pula. Coba kamu lihat, dan ia tunjuk mukanya pengteng. Lihat ini. Mukanya benar kotor dengan lumpur, akan tetapi pakaiannya bersih. Dia pun bicara dengan teratur sekali, masa dia anaknya seorang dusun. Hatinya pengteng tersentak. Ia heran akan penglihatannya orang itu. Lekas bicara orang itu membentak, sikapnya bengis. Dimanakah sembunyikan anak muda itu? Dia adalah satu penjahat busuk yang tak dapat diberi ampun. Beranikah kau menyembunyikan dia? Apakah kau sudah tidak sayang akan jiwamu? Apakah dia penjahat atau bukan, aku tidak tahu. Sahuk pengteng dengan sikapnya berpura-pura. Kau menyangkal bentak orang itu, sambil lompat maju, kedua tangannya diangkat, agaknya dia hendak menubruk. Tahan cegah salah satu kawannya jangan sembrono. Baik tanya dulu, dia pernah apa dengan Tiat Hui Leong? Gadisnya Tiat Hut Leong sudah mati kata orang yang bengis itu. Aku tahu, Tiat Hui Leong juga tidak punya murid perempuan. Dia tentu konconnya si penjahat. Dia maju pula, untuk membekuk si nona. Pengteng berkelit, tak dapat dia ditangkap. Hai, dia lincah sekali kata orang itu heran. Ah dia mengerti ilmu silat. Keempat orang lainnya pun heran, segera mereka percaya nona ini mesti bukan gadis dusun sembarangan. Si orang bengis tidak mau mengerti, untuk bisa bekuk si nona ia maju pula kali ini ia menyerang. Dengan terpaksa, pengteng melayani orang berkelahi, karena tak mau ia diperlakukan kasar. Orang bengis itu berkepandayan tak lemah, ilmu silatnya pun berasal dari golongan utara dia berkelahi. Dengan gunakan pat kua ciang, hebat gerakan kaki tangannya. Pengteng telah perlihatkan kepandayanya, warisan dari Ang Hoa Kuibo. Ia belum mencapai kemahiran gurunya itu tetapi ia berhasil membuat penyerangnya itu kewalahan. Pasti sekali bocah ini ada konconnya si penjahat itu, mari kita ringkus padanya kata satu penunggang kuda lainnya, apabila ia saksikan sampai sebegitu jauh kawannya masih belum berhasil mebekuk si nona. Nyata kelima orang itu adalah busung atau pengawal pahlawan dari Tan Kia Jie, Chong Tok dari Siam Sae, dan mereka bertugas untuk menawan si anak muda. Mereka pun terdiri dari dua golongan. Ialah yang tiga berasal dari penjahat, yang terima panggilan ciawan dari Tan Chong Tok, dan yang dua lagi adalah pahlawan dari Tong Chiang dari Pak Hia yang dikirim ke Siam Sae diperbantukan untuk menindas kawanan bandit. Orang yang pertama turun tangan terhadap pengteng adalah dari golongan yang tiga itu dan ia menjadi kepala di antara kawannya. Maka itu, setelah dengar anjurannya dua kawannya lantas hunus senjata mereka untuk mengepung si nona kedua pahlawan dari Tong Chiang tidak lantas turun tangan, mereka tetap berdiri menyaksikan. Mereka saling pandang, agaknya mereka heran menyaksikan liahainya si nona. Di ketpung tiga musuh, pengteng tidak menjadi jeri. Ia berikan perlawanan yang baik terus sampai 50 jurus, ia masih bertahan. Adalah selewatnya itu baru ia repot juga. Ia kalah tenaga, ia kalah ulet. Ketiga musuh itu juga menggunakan senjata, ia sendiri bertangan kosong. Ia sampai bermandikan keringat, hingga wajahnya yang kotor menjadi bersih, dan hingga sekarang tampaklah kulitnya yang putih halus, romannya yang cantik. Aduh teriak nona ini ketika pundaknya kena dihajar ruyung lawan. Dalam repotnya, ia tak sempat menangkis dan berkelit. Hahaha tertawa si penyerang itu. Kau masih tidak mau menyerah, pengjahat? Lekas kau berikan keteranganmu. Pengteng tidak menjawab, ia hanya menjerit, ayah, ayah, lekas. Ada orang perhina anakmu mendengar itu ketiga lawan itu terperanjat. Tiat huwiliong itu apa? Kamu tanya mereka. Ia adalah ayahku sahup pengteng. Kamu mau apa? Ketiga orang itu melengak sejenak lantas mereka tertawa bergelak. Kau dusai kami kata mereka. Kau hendak gertak kami? Hahaha. Dan mereka menyerang pula dengan terlebih sengit lagi. Di antara tumpukan rumput terdengar suara berkeresek, rumput pun bergerak, menyusul mana muncullah si anak muda yang terluka, yang merayap keluar dari tempatnya sembunyi. Ia telah dengar semua pembicaraan kedua pihak itu, tak mau ia tak bertanggung jawab. Jangan kamu ganggu dia. Ia berteriak. Dia tidak ada sangkutannya. Aku ada di sini. Hal ini membuat heran kelima pahlawan itu tidak terkecuali si nona. Malah ketiga pengepung itu setelah berseru, mereka tinggalkan pengteng, untuk lari kepada si anak muda itu. Pengteng melengak karena kagetnya. Berbareng dengan itu ada orang berseru, eh, bukankah kau kiongcu kita, lo liong loo jie, tahan dulu. Nona ini adalah Cian Kim dari Hang Seng Hu Jin, Cian Kim sama dengan seribu emas, artinya, anak gadis terhormat. Dua pahlawan itu, semasa masih di istana, pernah melihat pengteng, pernah beberapa kali mereka melihatnya. Itu. Waktu, kedudukan mereka masih rendah tidak dapat mereka datang dekat pada nona kek, inilah yang menyebabkan mereka tidak lantas kenalisi nona, apapula sekarang, nona itu beda dan danannya dan mukanya pun kotor. Adalah setelah keringat itu menghilangkan lumpur di muka si nona baru mereka dapat melihat dengan tegas. Ketiga pahlawan yang mengepung si nona ini kaget, hingga mereka berdiri menjublak. Juga si anak muda menjadi heran, sampai ia turut bengong, tetapi sejenak saja, ia lantas berseru, apa? Kau anaknya kekciye. Kau, kenapa kau tolongi aku? Oh, tidak, tidak suka aku menerima budimu, hayo, tangkaplah aku. Pengteng melengak. Dengan tiba-tiba saja, ia rasakan hatinya sakit. Kiranya orang Kangau membenci ibuku hingga demikian rupa, pikirnya. Kedua pahlawan dari Tong Chi yang itu segera memberi hormatnya. Kiong Chu, kata satu di antaranya, orang ini adalah pemberontak yang menyatrukan pemerintah agung, dialah yang Kui Chong Chu hendak tawan, untuk dihukum. Kami mohon supaya Kiong Chu suka menyerahkan ia kepada kami, untuk dibawa pulang. Pergi kamu bentak pengteng. Tinggalkan orang ini di sini. Jikalau kamu hendak menawannya, pergi suruh Kui Tiong Hian datang sendiri kemari. Tiga pahlawan asal penjahat itu menjadi bersangsi. Inilah sukar, pikir mereka. Nona ini adalah mestikanya keksiye, sekarang dia kena dihajar, kalau nanti dia pulang ke istana, pasti kita sukar lolos dari hukuman mati, daripada mati, apa tidak lebih baik kalau sekarang kita bunuh dia, untuk tutup mulutnya. Nyata si orang bengis itu bisa ambil putusan cepat. Ngaco teriaknya, dengan kedua matanya dibelalakan. Mana dapat kau menjadi Kiong Chu? Di kolong langit ini memang banyak orang yang romainnya mirip satu dengan lain. Jikalau kau benar Kiong Chu mustahil kau kabur meninggalkan istana untuk tinggal menyendiri di satu dusun. Kata-kata ini dapat dimengerti oleh kedua pahlawan Tong Chiang itu, walaupun demikian, untuk sesaat mereka masih bersangsi, tak tahu mereka lebih baik turut pikirannya rekan itu membinasakan pengteng atau menolongi puterinya keksiye ini. Tapi tidak sempat mereka berpikir lama, atau ketiga kawan itu sudah lantas maju pula, untuk menyerang si Nona. Waktu itu tampaklah satu orang berlari-lari mendatangi dari arah liat ke Ocehung dengan cepat sekali, dia telah sampai di tempat pertempuran lantas saja dia unjuk kemurkaannya. Siapa menghina anakku? Dia berteriak, dengan kumis jenggotnya bangkit berdiri, matanya terpentang lebar, romanya bengis sekali, suaranya pun nyaring dan berpengaruh. Dan begitu ia sampai di depan ketiga pahlawan itu ia tangkis mereka yang sedang mengancam pengteng. Hebat tangkisannya itu, yang dibarengi dengan tendangan, hingga ketiga orang itu terpukul roboh. Kedua pahlawan dari Tong Chiang menjadi kaget. Mereka segera kenali orang yang baru datang ini. Tiat lo Hung Hiong tidak ada sangkutannya kami dengan mereka itu kata mereka. Apakah mereka belum turun tangan Hui Lyong tanya anak angkatnya? Belum. Berikan mereka ampun, sahup pengteng. Dia adalah anakku mentak Hui Lyong. Jikalau kamu hendak cari Kiong Chu pergi cari di lain tempat. Jikalau kalian berani datang mengganggu pula padaku, segera akan aku patahkan kakimu anjing. Jagot tua ini mengatakan demikian karena ia belum tahu kawanan pahlawan itu hendak. Menangkap siapa, ia sangka mereka hendak mencari pengteng. Kedua pahlawan Tong Chiang itu sangat jari mereka segera menyingkir. Perbuatan ini segera ditelat oleh yang lain. Nona Kek tertawa geli melihat tingkah laku orang itu. Ayah, katanya pada ayah angkatnya itu. Mereka bukan hendak cari aku mereka hanya hendak menawan anak muda itu, sambil menunjuk ke arah si anak muda yang terluka. Hoi Liong segera memandang ke arah yang ditunjuk itu. Tadinya aku sangka kaulah yang lukai dia, kata ayah. Ini. Eh, kau siapa ia terus tanya pemuda itu? Bukankah kau anak Tolol yang baru-baru ini ikut Tong Chiaweye? Anak muda itu niat bicara sedan ari tadi, tapi tidak sempat. Sekarang, setelah ditanya, ia lantas tertawa. Benar, demikian sahutnya. Loo Jin Kei, kuat ingatanmu. Aku adalah Pak Bin. Semuaiku pernah tinggal di rumah Loo Jin Kei. Hoi Liong tidak ingat akan namanya karenanya ia menyebutnya si anak Tolol. Ia tertawa mendengar anak muda itu tidak menyangkal. Aku sudah tua, ingatanku sudah berkurang, katanya. Harap kau tidak kecil hati. Eh, ya, kenapa kau terluka? Coba kau berikan keterangan padaku. Aku dititahkan saudara Chiaweye mengunjungi Loo Jin Kei, kata Pak Bin. Hoi Liong heran. Dia sedang membantu Giamong, pasti dia sedang repot dengan urusan ketentaraan, tetapi ia toh masih ingat aku, katanya. Tetapi ia tidak menitahkan langsung aku menyambanginya Loo Jin Kei, Pak Bin jelaskan. Dia memesan, apabila aku lewat di sini, supaya aku perlukan berkunjung. Ah, sebenarnya panjang untuk diceritakan. Hoi Liong girang melihat orang bicara secara jujur itu. Tetapi ayah, pengteng menyelak. Dia terluka parah. Baik ajak dia pulang dulu, supaya dia dapat beristirahat, nanti baru ayah ajak dia bicara. Ah, aku sampai lupa tertawa ayah angkat itu. Aku pelupa, kalah aku dengan kau. Tapi jangan khawatir tentang lukanya, walaupun nampaknya dia terluka hebat, dia cuma terluka enteng bekas golok atau panah. Aku tanggung dalam tempo lima hari aku dapat mengobati dia hingga sembuh. Pak Bin mempunyai tubuh kuat, dugaan Hoi Liong tidak salah. Malah baru selang tiga hari, dia sudah dapat bergerak dengan leluasa. Pengteng segera juga bergaul dengan anak muda ini, yang karena polosnya tampak tolol. Selama di istana, ia biasa menghadapi segala kedustaan, atau akal musliat, pada Pak Bin, ia tampak kejujuran. Pak Bin sebaliknya, dapat bergaul dengan siapa saja. Hoi Liong heran menampak sikapnya pengteng itu, di dalam hatinya ia merasa lucu. Dasar jodoh manusia katanya di dalam hatinya. Pengteng yang biasa hidup mewah dan dimanja dapat bergaul dengan bocah tolol ini. Tetapi walaupun demikian, jago tua ini tidak menghalang-halangi. Sekarang, setelah sembuh dari lukanya, Pak Bin tuturkan pengalamannya. Li Chuseng, sesudah mengundurkan diri ke Pegunungan Chinia, setelah dapat beristirahat beberapa tahun, berhasil mengumpulkan tenaganya. Kemajuan juga telah diperoleh tentara rakyat di Siamsai dan Soasai selama dua tahun yang terakhir ini. Maka Li Chuseng lantas mengatur persediaan untuk kembali ke Siamsai, supaya dia bisa muncul pula di kota Tongkuan untuk mewujudkan cita-citanya. Untuk itu terlebih dahulu ia serahkan tanggung jawab kepada Ong Chiaohie, putra dari Ong Ki In bekas pemimpin umum dari pelbagai rombongan tentara rakyat di Siamsai Utara. Dan untuk menunaikan tugasnya, Ong Chiaohie mengirim Pek Bin untuk mewartakan dan meminta pelbagai pemimpin tentara rakyat di Siamsai dan Soasai itu nanti mengadakan pertemuan umum. Mereka yang berada di Siamsai telah dapat dihubungi, dan yang di Soasai telah ditetapkan akan berkumpul berselang tujuh hari di gunung Tiong Tiaw San, gunung mana terpisah dari Tiat Keochung kira-kira 300 li. Maka itu Ong Chiaohie memesan pada Pek Bin, setelah ia selesai, supaya diperlukan mampir di Leongbun, guna menyambangi Tiat Hui Leong. Tapi di luar dugaannya orang-orangnya Tan Kiajie dapat tahu tugas dari Pek Bin itu, mereka lantas menyusul, belum lagi Pek Bin sampai di Leongbun, dia telah kecandak dan dikeroyok hingga dia mendapat luka-luka, dia terus dikejar tak hentinya, sampai dia datang dekat Tiat Keochung karena dia tak tahan lagi, dia roboh, hingga dia ditolong pengteng, yang melindungi padanya. Dia ada satu laki-laki, maka ketika ia lihat si Nona dikepung, dia menjadi tidak senang, dia merasa malu terhadap Nona kek, maka itu, tak peduli akan luka-lukanya, dia muncul lu untuk menolongi Nona itu. Syukur untuknya, Hui Leong keburu datang. Saudara Chiaw Hie sudah siap, lagi dua-tiga hari dari tanggal pertemuan, pas tidak akan tiba, Pek Bin menutur terempat lebih jauh. Dia suruh aku menantikan di sini. Dia pun mengandung maksud untuk mohon Lo Jin Kei turut ambil bagian dalam gerakannya itu. Hui Leong ngurutur kumis jenggotnya sambil tertawa. Aku sudah tua, sudah tak berguna katanya. Mungkin anakku ini kelak dapat membantu. Bukankah dia anaknya keksietanya Pek Bin? Hui Leong tidak menjawab, ia hanya menoleh kepada anak angkatnya. Mereka itu menyaturukan pemerintah, tak dapat mereka itu berdiri sama-sama Gui Tiong Hian, sudikah kau membantu mereka ia tanya anak itu. Bila ayah mengatakan aku boleh membantu, maka nanti, sesudah selesai pelajaranku, pasti aku bersedia memberikan tenagaku sahut seng anak. Mendengar itu, Pek Bin pentang lebar kedua matanya. Segera juga berubahlah pandangannya terhadap si nona gadisnya keksie. Hui Leong pulan tak singat halnya dahulu ia pernah niat merekoki jodoh gadisnya dengan Ong Chiaw Hie. Apakah Chiaw Hie telah menikah dengan nona Beng tanyanya? Aku malah sudah mempunyai keponakan umur 2 tahun sahut Pek Bin dengan gembira. Beng Sumo Ai itu, orangnya kecil dan pendiam, akan tetapi bayinya putih dan montok sekali dan sangat bengal. Ya, Beng Sumo Ai juga ingin melihat kau, Lo Jin Kei. Aku juga ingin melihat mereka, kata Hui Leong. Dua hari berselang dari hari yang dijanjikan, Tiaw Hie tidak muncul, hal ini membuat Pek Bin bergelisah. Mari kita papak dia, Hui Leong mengajak. Bukankah lu kamu sudah sembuh benar? Ya, sudah sembuh jawab Pek Bin. Maka bersama-sama pengteng, mereka berangkat ke arah Tiong Tiaw San. Selagi Hui Leong bertiga menuju ke Tiong Tiaw San, di tepi gunung tampak satu orang sedang berjalan seorang diri. Dialah Tuit Heng, yang kabur dari gunungnya sendiri. Maukah dia menemui aku? Apakah ia akan pedulikan aku demikian anak muda itu tergoda pikirannya? Inilah gangguan, yang tidak dapat ia sinkirkan. Pemecahannya, ia tahu adalah nanti, setelah ia bertemu dengan Giyok Loset. Karena itu bulat tekadnya untuk mencari si Raksasi Kemala, tak peduli orang nanti suka menemui dia atau tidak, tak peduli ia mesti pergi ke ujung langit atau ke pangkal lautan. Tetapi, kemana aku mesti cari dia tanyanya berulang kali seorang diri. Karena kerasnya Witt Heng berpikir, sampai ia ingat kepada Tiat Hui Leong. Hui Leong adalah ayah angkatnya Giyok Loset, tentu ia ketahui tentang anaknya itu. Atau mungkin Giyok Loset berada di rumahnya. Maka jalanlah L.T. Heng siang dan malam, melawan angin, menggadangi sinar rembulan. Ia hanya singgah atau bermalam apabila ia butuhkan itu dengan sangat. Demikian sampailah ia di Owapak, dari sana ia menuju ke Sucoan, lalu memasuki siamsai dari mana ia maju terus ke Soasai. Beberapa bulan telah lewat, hingga dari musim rontok sampailah ia di musim dingin, dan daun-daun yang rontok diganti dengan beterbangannya salju-salju bagaikan bunga. Demikian hari itu, tibalah ia di Tiong Tiaw San, dari sana, kira-kira 300 li lagi ia sampai ditiat ke Ejhung. Keadaan langit waktu itu mendung, karena kecuali hari sudah larut, salju pun turun makin lama makin lebat. Lagi dua hari, akan bertemulah aku dengan dia, demikian pikir Chiang Bunjin dari Butong Pei. Maka ia tak jari terhadap hawa yang sangat dingin itu, yang seperti menyerang sampai kepada tulang-tulang sum-sumnya. Di samping itu, ia rasakan hatinya panas. Maka ia jalan terus hingga melewati tempat di mana ia harus singgah, dan sesaat kemudian, jagad telah menjadi gelap, tandanya Seng malam telah tiba. Jalan di tanah pegunungan ada sukar, apapula dilakukan di waktu malam dengan tidak ada sinar bulan, dan salju tersebar di sekitarnya. Ejhung memandang keempat penjuru, ia jalan terus. Hawa dingin mengganggu hebat, apapula itu waktu, perutnya sudah meminta makan. Ia telah berjalan jauh, ia menjadi letih sekali. Akhir-akhirnya tiba lahit heng pada sebuah kuil tua, di mana penduduknya menghormati malaikat gunung, akan tetapi di musim dingin seperti itu, kuil itu tidak pernah didatangi orang-orang yang bersujud, keadaannya sangat sunyi, hingga di sana kampret dan burung-burung hutanlah yang bertempat tinggal dengan sarang-sarangnya. Melihat ada manusia datang, semua binatang bersayap itu kaget dan berterbangan. Biarlah aku berkawan dengan burung-burung, malam ini aku tidur di sini, berkata it heng dalam hatinya. Di dalam kuil malaikat gunung ini, it heng mencari air dingin, yang ia pakai untuk menurunkan rangsum kering yang ia bekal, kemudian ia singkap ke lambu dari patung malaikat itu, hingga di belakang meja ia tampak satu ruang lega di mana ia dapat merebahkan diri. Pada mulanya ia berpikir untuk beristirahat saja, akan tetapi karena letihnya, tak lama setelah ia meletakkan kepalanya ia jatuh teridur. Berapa lama ia sudah tidur, it heng tidak ketahui. Ia hanya tampak dalam tidurnya itu, Gio Closet bertindak menghampiri ke arahnya. Dengan sekonyong-konyong si nona berseru nyaring dan panjang, lah kaget, segera ia mendusin. Sesudah sadar, rasanya masih belum lenyap seruan itu dari kuinya. Hanya sejenak kemudian, seruan itu berubah dengan pekik hebat dari burung hantu, hingga ia terkejut. Bukankah aku sedang bermimpi tanya it heng dalam hatinya? Ia terbenam dalam keraguan-keraguan. Apakah benar-benar Mjielian yang datang? Bukan, bukannya dia. Seruannya tidak demikian mengejutkan, seruan ini adalah menakutkan. Sedangnya it heng berniat menggerakkan tubuhnya, untuk merayap bangun, kupingnya mendengar tindakan kaki orang yang berjalan masuk ke dalam kuil. Lekas-lekas ia menyingkap ke lambu, untuk melihat, lah menjadi kaget sampai hampir ia perdengarkan seruan. Di paseban di mana terdapat tumpukan salju, yang sinarnya putih bergemerlapan, ada dua makhluk yang menakutkan, sebab romannya adalah tiga bagian manusia, tujuh bagian hantu, mukanya pucat, tak ada darahnya, dan kedua makhluk itu tengah tertawa, suara tertawanya menyebabkan orang menggigil sendirinya. Rambut kedua makhluk itu terurai, tubuhnya kurus dan jangkung, keduanya mirip satu pada lain. It heng tabahkan hatinya untuk dapat mengawasi terus. Lo ojie, mari kita gertak dia, untuk membuat dia takut. Begitu ia dengar makhluk yang satu berkata, kepada kawannya. Lalu ia merogoh sakunya, untuk mengeluarkan dua benda bundar, apabila it heng mengawasinya dengan tegas, Ia dapatkan itu adalah dua kepala manusia. Makhluk yang membuka suara itu menghampirkan meja, di atas itu, ia letakkan kedua kepala itu. Dengan diletakannya kedua kepala itu, it heng tidak dapat melihat lagi orang itu, ia hanya dengar bunyinya letusan api, menyusul mana terlihat cahaya api dan asap yang menyepatkan mata. Ia tidak tahu, apa yang kedua orang itu perbuat. Tidak lama antaranya, di luar kuil terdengar suara kuda berbunyi. Mendengar suara kuda itu, kedua orang itu lompat bangun. Sungguh saudara Ong sangat boleh dipercaya berkata mereka. Benar-benar kau datang pada waktu yang tepat. Di sini ada sahabat kekalmu sedang menantikan. Dari luar segera terdengar jawaban. Sien loo toa, Sien loo jie, kamu datang siang sekali demikian suara itu, rupanya dari si orang siong sebagaimana dia disebutnya tadi oleh kedua orang itu. Siapa lagi yang kamu janjikan untuk datang kemari? Apakah tidak lebih baik untuk kita bicara dahulu dengan jelas? It Heng heran. Ia kenali suaranya si orang siong itu. Itulah Hong Chiaw Hie. Seumurnya, It Heng hanya mempunyai dua sahabat kekal. Yang satu adalah Gak Bieng Kie, dan yang lainnya adalah Hong Chiaw Hie. Dengan Chiaw Hie ia berlainan paham akan tetapi hati mereka cocok satu dengan lain, maka itu dapat mereka bersahabat. Sekarang It Heng dengar suara sahabat itu, ia heran berbareng girang. Di pihak lain, ia pun terkejut mendengar pembicaraan mereka itu. Itulah suara dari permusuhan. Sien loo toa. Sien loo jie ia ulangi kedua nama itu yang disebutkan Chiaw Hie, sambil menyebut, ia berpikir dan mengingat-ingat. Oh, oh, bukankah mereka itu Siampak Jie Sien, yaitu Sien Tai Goan dan Sien It Goan sudah lama aku dengar nama mereka, yang ilmu silatnya luar biasa, dan tingkah polahnya aneh. Mengapa Hong Chiaw Hie janjikan mereka di sini, Siampak Jie Sien sama dengan dua Sien dari Siam Sai Utara? Segera juga Hong Chiaw Hie bertindak masuk. Ketika ia mendekati meja, dengan mendadak saja ia berseru bahna kagetnya. Bukankah ini ya Miao Chek E To Ngo dan Siatian Tiao Tiosu tanyanya heran? Kamu, kamu mengapa turun tangan atas mereka? Sien Tai Goan tertawa terbahak-bahak, suara itu terdengarnya aneh. Mereka itu tidak taati titahnya Pat Tayong, maka itu terpaksa kita memotong ayam untuk menghormati kunyu katanya, dengan jawabannya yang diumpamakan. Pasti ini bukan kehendaknya. Pat Tayong, kata Hong Chiaw Hie. Pat Tayong itu dengan Siaw Giamong kita ada bersaudara angkat, care bagaimana maka dia dapat membinasakan orang kami. Siaw Giamong. Hek to meter apa Siaw Giamong teriak Sien It Goan. Ketika kami sudah bekerja, dia masih ada dalam perut. Apakah yang dia buat andalan maka hendak dia memerintah kami orang-orang gagah dari dua provinsi Soasai dan Siamsai? Boleh Pat Tayong kesudian angkat saudara dengannya tetapi kita-kita tak sudi. Pat Tayong itu adalah Tiohian Tiong dan Siaw Giamongi alah Li Chuseng. Pada beberapa puluh tahun yang lampau, Pat Tayong telah memegang pimpinan atas 36 rombongan berandal, yang terdiri dari 20 laksa lebih. Dengan itu dia telah menyerbu provinsi Soasai, tetapi dia dapat dikalahkan angsin Tioh Chong Tok di bawah pemerintahan kerajaan Beng. Sisanya kabur ke Ho'olam dan Ho'opak di Ho'olam, mereka dipegat tentara Beng lalu mereka kabur lebih jauh ke Ho'opak, dari mana mereka mutar ke Sucoan. Ketika itu Li Chuseng dari Siamsai masuk ke Sucoan di mana di pegunungan Chinia ia melatih tentara, di situ mereka berdua bertemu, lanias mereka mengangkat saudara. Hanya di Sucoan itu, pengaruhnya Tiohian Tiong ada lebih besar, maka Li Chuseng telah membuat perjanjian dengannya, yaitu ia serahkan Sucoan, untuk dijadikan markasnya, ia sendiri pulang ke Siamsai. Sedang Soasai adalah tempat asalnya tetapi setelah mendapatkan Sucoan, Tiohian Tong merasa puas dan betah tinggal menetap di sana. Sebab dilihat dari letaknya Sucoan adalah daerah subur dan makmur, Soasai miskin. Tentu saja senang ia membiarkan Li Chuseng berkedudukan di provinsi Soasai itu. Karena ia mendapat tempat miskin itu, Li Chuseng menugaskan Ong Chiaohie mencari sahabat dan kawan di Siamsai dan wilayah Soasai lainnya. Tapi hal ini tidak disukai kedua saudara Sian. Kedua saudara ini ketahui tentang perjanjian antara Pat Tayong dan Xiao Giamong itu, walaupun demikian, mereka telah menemui Pat. Tayong untuk menyatakan tidak seharusnya Soasai dilepaskan dan diserahkan pada Xiao Giamong. Pat Tayong kena digosok oleh kedua saudara Sian ini, tetapi ia malu merobek surat perjanjian itu, hingga pada akhirnya, ia beri kemerdekaan untuk Tai Goan dan Nit Goan melakukan apa yang mereka suka. Kedua saudara Sian mendapat Lauli Chuseng telah memanggil berkumpul pelbagai kepala rombongan, untuk bertemu di Tiong Tiausan, maka untuk mendahului, dua hari di muka, mereka telah mengundang Ong Chiaohie untuk berkumpul di kuil malaikat gunung itu. Ong Chiaohie telah mendengar kabar hal sepak terjangnya Tai Goan dan Nit Goan di wilayah Soasai, ia terima baik undangan itu, sebab ia pikir, ia dapat menanyakan dengan jelas tentang sikapnya itu. Adalah di luar dugaannya, kedua saudara Sian itu telah menunjukkan. Ketelengasannya yaitu mereka sudah membinasakan Tongko dan Tiosu, dua kepala rombongan yang berpengaruh dan mentaati undangannya Chiaohie. Lebih heran lagi kepala orang itu dibawa-bawa, sengaja dipakai untuk mengertak. Kedua pihak sudah lantas mulai dengan pembicaraan mereka. Selama itu Ong Chiaohie telah kendalikan diri, untuk tidak mengutarakan kemendongkolan dan kemurkaannya. Akan tetapi, makin lama, suasana menjadi makin genting karena sikap keras dan menantang dari kedua saudara Sian itu. Pada akhirnya, Chiaohie berkata juga, yang pantas, kita kedua pihak mesti bekerja sama dengan sesungguh hati, untuk usaha besar kita bersama. Untuk aku, siapa yang menjadi pemimpin, adalah sama saja. Tapi ingin aku menjelaskan, setelah kita membagi wilayah, untuk bekerja masing-masing, tidaklah seharusnya kita saling berebutan pengaruh, hingga karenanya, kita mesti saling bunuh. Kamu sebaliknya sudah lakukan perbuatan kamu ini. Tentang perbuatanmu, aku tidak hendak bilang suatu apa baik kita tunggu saja sampai rapat nanti, untuk minta orang banyak yang memberikan putusannya. Mendengar itu, matanya Sientai Goan membelalak, terus dia tertawa tergelak-gelak. Apakah kau masih memikir untuk hidup sampai nusah katanya, Jumawa? Baru sekarang habis kesabarannya Chiaw Hie, habis apa yang kau mau, dia tanya. Hai, anak muda bentak Sientai Goan. Di masa hidupnya, ayahmu tidak berani menegur aku, maka kenapa kau begini kurang ajar? Tidak ada lain jalan, kami terpaksa mesti minta kau ambil jalan yang sama dengan Yam Yau Chu dan Siatian Tiao. Apakah kamu berani melakukan itu bentak Chiaw Hie? Sientai Goan tertawa terbahak-bahak. Kenapa kami tidak berani dia membaliki? Dan dia lompat, dengan sebelah tangannya menyambar. Chiaw Hie berkelit, setelah mana, ia hunus pedangnya. Kembali Sientai Goan melayangkan tangannya. Kali ini Chiaw Hie tidak berkelit, ia hanya menyambut dengan sabetan pedangnya. Kalau ia mengenai sasarannya, mesti buntung tangannya orang Sientai Goan itu. Akan tetapi Tai Goan telah menarik kembali tangannya dengan sebat. Kembali dia tertawa besar. Eh, bocah, kau mempunyai kepandayan apa tanyanya dengan mengejek. Hayo, kau keluarkan semua itu. Dengan berani dia majukan diri, tangan kirinya menyambar, disusul dengan serangan tangan kanan. Tangan kanan ini hanya menyambar ke bawah, ke arah perut. Itulah salah satu jurus dari Yahokun atau ilmu silat raseliar. Nyatalah Sientai Goan telah berpikir, kegagahannya Ong Kiin ada seimbang dengan ia sendiri. Dari itu, mustahil anaknya Kiin bisa melebihkan ayahnya itu. Maka ia percaya, kali ini tidak nanti Chiao Hie bisa loloskan diri. Akan tetapi Ong Chiao Hie telah membuktikan kata-kata, hijau itu berpokok pada biru, dan dia telah melebihkannya, maka dia telah melampaui kepandayan ayahnya. Dia tidak gentar atas serangan Tai Goan. Kembali dia gerakan pedangnya, untuk membabat. Dia mempunyai kesehatan untuk menarik kembali pedangnya itu. Di lain pihak, tangan kirinya tidak tinggal diam. Secara begini dapatlah dia memecahkan serangan lawan yang Jumawa itu. Mau atau tidak, Sientai Goan menjadi terkejut. Inilah ia tidak sangka. Karena itu, ia menjadi penasaran. Setelah menarik kembali kedua tangannya, untuk mengelakkan babatan, ia putar tubuhnya, begitu gesit, hingga segera ia berada di belakang lawan dari mana tangannya yang dibuka lebar, dipakai menghajar batok kepala lawan. Benar-benar luar biasa gerakan dan serangannya. Ong Chiao Hie berkelit sambil mendek, lalu sambil memutar tubuh, pedangnya dipakai membabat ke bawah. Secara begini ia membuat pembalasan. Bagus seru Sientai Goan sambil lompat mental, dengan begitu ia hindarkan diri dari serangan. Sesudah itu, dengan tidak kalah sehatnya seperti tadi ia mekerangsak pula, ia ulangi serangannya, kali ini dengan saling susul dengan cepat sekali. Ia menyerang sambil menggunakan ilmu toto. Chiao Hie menggunakan pedang, akan tetapi didesak secara demikian, ia terpaksa mesti main mundur, ia senantiasa mesti bela diri. Pertempuran ini, yang mendatangkan suara berisik, membuatnya semua kampret kaget, hingga binatang-binatang itu beterbangan sambil memperdengarkan suaranya yang recet. Selama itu Tu It Heng telah saksikan jalannya pertempuran, ia dapat kenyataan, meski Chiao Hie mempunyai kepandayan tinggi, dia toh terdesak, dia lebih banyak menangkis daripada menyerang. Tentu saja berkelahi secara demikian ada berbahaya. Sedang di pihak lain, ilmu silatnya Tai Goan benar-benar luar biasa, nampaknya ia mengarah bagian ini, tidak taunya ia serang bagian sana. Heran juga It Heng menyaksikan cara berkelahi itu. Makin lama desakannya Tai Goan jadi makin seru. Perlawanan dari Chiao Hie tetap hebat, akan tetapi, kalangannya menjadi semakin ciut, pedangnya berkilauan bagaikan biang lala. Koko, jangan cuma libat dia, lekaslah kirim dia pergi. Sian It Goan berteriak sesudah lama ia saksikan care kakaknya berkelahi itu. Ia menjadi hilang sabar. Baik jawab Tai Goan, kakak itu. Kau boleh gunakan tangan berat untuk gempur bebokongnya. Nyata sudah biasa kedua saudara Sian ini, bila mereka menemui lawan yang tangguh, yang tak dapat dirobohkan dengan seorang diri, lantas mereka main kepung. Ialah selagi yang satu melayani terus, yang lain maju membantui dari belakang, dengan tiba-tiba. Tai Goan dan It Goan memandang enteng kepada Chiao Hie, itulah sebabnya kenapa si kakak yang maju terlebih dulu, tetapi segera terbukti, pandangan mereka keliru. Benar Tai Goan menang di atas angin tapi dia tak sanggup segera menjatuhkan lawan itu. Maka It Goan tidak suka berlaku ayah lagi. Dengan segera ia serukan kakaknya. Dan begitu lekas ia peroleh jawaban dari Seng kakak, ia segera maju menyerang. Sekarang Chiao Hie deketpung berdua, satu di depan, satu di belakang. Tentu saja ia menjadi semakin repot, hingga ia memikir untuk angkat kaki. Tidak mau ia direbohkan kedua lawan yang curang itu. Sambil berkelahi, Sien Tai Goan perdengarkan tertawa ejekannya yang nyaring. Kecuali malaikat kuil ini perlihatkan diri, untuk menolongi padamu. Walau kau memikir untuk kabur, tidak nanti kau dapat lakukan itu katanya dengan godaannya. Ia juga desak lawannya, yang mesti main mundur, hingga di lain saat. Orang Siong itu terdesak sampai di dekat meja suci. Kembali Sien It Goan kirim serangan bokongannya, begitu hebat, ketika serangan itu gagal, tirai di belakang meja menjadi tersinkap. Akan tetapi berbareng dengan itu, dari belakang tirai itu menyambar satu sinar hijau bagaikan kilat, atas mana Sien Tai Goan keluarkan jeritan dari kesakitan. Sebab kakinya telah terkena tusukan pedang secara tiba-tiba. Tusukan pedang itu dibarengi dengan suara tertawa dan disusul dengan kata-kata, Aku si malaikat gunung datang. Ong Chiaw Hie segera lihat munculnya satu orang dari belakang tirai itu, malah ia segera mengenalinya, hingga tak. Tahan dia untuk tidak berseru, ah, saudara Tuh. Kenapa kau ada di sini? Tuh It Heng, orang yang baru muncul itu, tidak menyahuti, dia hanya lantas berkata, Mari kita bereskan kedua manusia jahat itu. Sebentar baru kita pasang ngomong. Dan dengan pedangnya, ia terus serang Sien It Goan. Chiaw Hie menurut, ia segera hadapi Sien Tai Goan, yang tidak terluka parah, hingga dia masih dapat berkelahi. Sien It Goan lantas kenal Tuh It Heng, ia jadi tidak memandang mata. Ia malah maju mendesak. Begitulah selagi tangan kirinya mengancam, untuk merampas pedang, tangan kanannya menyambar ke Dengkul. Untuk ini ia pasang kuda-kuda rendah. It Heng tarik kembali pedangnya sambil lompat berputar, dengan begitu, meski Sien It Goan berlaku sangat sebat, serangan kepada Dengkul tidak mengenai sasarannya. Tanpa merasa, ia menjadi kaget sendirinya. Di pihak lain, It Heng memutar terus tubuhnya, hingga ia jadi berbalik menghadapi pula lawannya itu. Ia juga berlaku sangat gesit, maka berkelebatlah pedangnya dengan sinarnya yang hijau. Ia telah menyerang dengan tipu silat sengliong in hong atau menunggang naga untuk memancing burung hong, dan bret. Karena kagetnya, bajunya It Goan kena kesam berpedang hingga robek. Untung-untuknya, ia berkelit dengan cepat, jikalau tidak, tentu pedang itu mengenai tubuhnya. Hal ini membuat ia kaget berbareng gusar sekali. Ia tidak menjadi juri, sebaliknya, ia merangsat. Ia gerakan kedua tangannya begitu rupa sampai otot-ototnya perdengarkan suara meretek. Segera ia totok jalan darah kia bun hiat di iga kiri It Heng. Itulah ilmu silat simpanan keluarga Sien itu. Sebenarnya sangat sukar satu lawan meloloskan diri dari serangan istimewa dari ilmu silat pihak Sien ini, tetapi syukur untuk It Heng, disampingnya ilmu silatnya telah mahir, ia pun sudah menonton care orang itu berkelahi, yang luar biasa itu, maka ia tidak menjadi terkesiap hatinya atas serangan yang berbahaya itu. Malah sebenarnya, sejak siang-siang ia sudah siap sedia untuk sesuatu serangan. Demikian. Ketika L.T. Goan serang padanya, anak muda ini berkelit sambil lompat ke kiri, dan pedangnya disabitkan ke belakang, untuk menabas lengan orang. Habis itu, It Heng lantas membuat penyerangan membalas. Sekarang ilmu pedangnya hebat, yang telah peroleh kemajuan pesat, maka setelah ini, ialah yang dapat mendesak lawannya, hingga R.T. Goan mesti main mundur dan mesti waspada luar biasa. Di lain pihak, pertempuran Tai Goan dengan Chiao Hiei berlangsung terus dengan hebat, Tai Goan lebih mahir, akan tetapi kakinya telah terluka sebelah. Biar bagaimana, kesehatannya agak berkurang, maka sekarang ia jadi berimbang terhadap orang Xiong itu, yang tadinya ia pandang enteng. Karena ini, Chiao Hiei menjadi dapat napas. Ia pun, te-iah mendapat hati karena munculnya It Heng tanpa disangka-sangka, maka setelah berkelahi dengan hebat, ia mulai menang di atas angin. Tai Goan kena terdesak. Sesudah bertempur pula sekian lama, Sien Tai Goan dan Sien It Goan insaf bahwa mereka tidak bakal peroleh hasil, oleh karena itu, mereka lantas saling memberi tanda, untuk sama-sama menyingkirkan diri. Ong Chiao Hiei benci sangat kedua orang ini. Terang sudah mereka telah merusak usahanya Giamong. Maka itu tak mau ia memberi ketika pada mereka akan angkat kaki, ia mendahului lompat ke pintu, untuk menghalang musuhnya. Sien Tai Goan terluka pada kakinya, karena itu tak dapat ia lompat dengan leluasa, tak dapat ia susul lawannya itu akan lari ke pintu, di samping itu ia pun repot atas desakannya Chiao Hiei. Keadaannya Sien It Goan ada lebih buruk lagi daripada kandanya itu, It Heng tidak sudi mengasih hati, ia telah putar pedangnya dengan apa ia kurung lawannya ini hingga walaupun dia tangguh, It Goan toh kewalahan. Selagi keadaan ada demikian genting untuk kedua saudara Sien, di luar kuil dengan mendadak terdengar riuh suara kuda disusul dengan berisiknya serombongan orang, yang rupanya telah lompat turun dari kudanya dan terus berlari-lari mendatangi. Ong Chiao Hiei tegur Sien Tai Goan dengan damperatannya. Kenapa kau tidak hargai kehormatanmu? Kenapa kau janjikan kawan untuk curangi kami? Orang Sien ini berani menegur demikian tanpa berpikir bahwa mereka sendiri sudah berlaku curang telah mengeroyok lawannya. Tapi juga Chiao Hiei heran dan ia menyangka dua saudara Sien itu telah minta bantuan kawan, maka, mendengar tegurannya lawan ini, ia terkejut. Apakah kamu tidak janjikan kawanmu? Dia tanya. Kalau begitu, jangan kita bertempur terus. Itulah tentara negeri yang datang. Segera juga terdengar pintu kuil digempur hingga pecah dan roboh, menyusul mana belasan busu menerjang masuk, yang menjadi kepala segera dikenali adalah Lian Seng Ho dan Kim Kian Giam. Terima kasih telah menonton!